Terekam kamera CCTV, pencuri burung asal semboro kamaran ditangkap prosek tanggul. Pelaku ternyata ketegihan melakukan pencurian karena beberapa kali aksinya selalu berjalan mulus. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku melakukan aksi pencurian burung secara sendirian saat kondisi sedang sepi. Pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ia siapkan. Bersama barang bukti seekor burung nuri panda berwarna putih hitam dengan sangkarnya, pelaku akhirnya tertangkap prosek tanggul yang bekerja sama dengan prosek semboro. Di hadapan petugas pemuda bernama Endis Pratama Putra Herma, umur 20 tahun, alamat dosen semboro pasar atau dosen kamaran RT 02 RW 17 semboro ini, mengaku sering melakukan aksi pencurian dan selalu berpindah-pindah tempat. Termasuk di semboro, tanggul dan sekitarnya untuk mencari sasaran sekaligus kelengahan pemilik burung. Pelaku tertangkap karena mencuri burung di rumah Muhammad Hadi Aseri di RT 02 RW 02, Daisa Manggisan. Hasil dari pemeriksaan, yang bersambutan setiap aksinya itu menjualnya dengan cara online. Jadi mengenai jaringan, dia setiap bekerja selalu melaksanakan dengan sendiri. Sempat melekan diri atau kepegapan? Ya belum sempat karena mungkin belum mengetahui kalau dikejar polisi atau dikejar pemilik. Ini nominal berapa? Kalau dilihat kalau jenisnya lumayan harganya, bisa 3 juta atau 4 juta. Tapi kalau yang sudah berserkifikan, lebih mahal lagi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tanggul, Sugita Jumatut TV melaporkan.